Hai kalau dari sisi pricing gimana Bang karena kan kita yang biasa aja itu ya sering dilihat yang tadi dibilang itu telepon ya jarang dari pricing gimana kebetulan saya nggak pakai pricing nih harga-harga kalau harga balik lagi kan soal waktu ya Iya itu sesuaiin aja ya paham ya jadi kalau kalau harga sih secara pastinya gua kurang begitu tahu ya yang kebetulan kalau setau gua nih yang gua yang gua tahu Taylor karena gua sempat itu hanting-hanting Taylor dan jadi kalau detailer itu ini dia presi itu dimulai dari angka seri depannya misalnya seri satu berarti belasan seri tiga berarti tiga puluhan seri empat Oh berarti 40-an itu terus tuh sampai Oh seri 9 Oh berarti 90-an gitu gitu ya berseri gitu dia kadang-kadang nyambung tergantung setelah darahnya tuh ya mungkin ngaco nih kayaknya di kita hati hidup lagi di pompa gitu kan kasih oksigen pompa nggak tuh nah kalau yang gua tahu itu tapi kalau Martin jujur gua nggak tahu dan kalau ini kita bisa bicarakan gitar akustik dulu ya maksudnya kalau Yamaha sih Hai gua sebenarnya Yamaha banget nggak ya kayak kemarin itu yang gua bilang yang gitar kesayangan gua itu kan kan gua punya Yamaha tuh itu ya nggak kalah jauh lah sama Martin lah ya bisa Yamaha suaranya di sini nih masih bisa masih bisa inilah masih kelihatan dari atas udah Yamaha gitu tapi masih oke gitu dan Yamaha zaman sekarang jujur ya ini secara gua pernah nyobain produknya secara langsung ya akhir-akhir ini mau yang elektriknya mau yang akustiknya yang string dan nylon nih nggak kalah loh beneran sama Taylor sama Martin itu oke sih masih ya lu lihat aja lah Andra Ramadan pakai apa sih sekarang oke Yamaha kan dan Cardinal Black segitar siapa ke Yamaha sekarang itu udah ini segini media hadjas media gitu gitu maksudnya gue gitar lo mau kayak gimana terus ya akustik lo mau seperti apa Hai tapi kalau tangan lo bener nyampe ini bener gitu sih jadi media jas media misalnya gua pakai gitar ini lalu abis ini gua pakai gitar Yamaha ya tetap dengan karakter gua cara main gitari begitu yang penting notasinya itu ada di sini sebenarnya udah cuma media kita doang untuk menyampaikan apa yang kita mau sampaikan membantu gitu gitu sih selain Taylor sama tele ini ada masih ada beberapa brand yang abang punya biasanya kan gitaris ada koleksinya gitu ya ada branding ada ada brand yang disayang juga gitu dikumpulin serisnya kalau dari Bang Ria sendiri gimana nih Bang dari gua sendiri ya kalau dari gua sendiri gua ada lu mau nanya yang apa nih yang akustik atau yang elektrik akustik dulu banget kalau akustik kebetulan gua mainnya nggak jauh-jauh ya maksudnya dari dari Taylor Yamaha yang ini ya vendor Godin nah gua main di empat itu dan kebetulan semuanya gua punya gitu tapi kalau dibilang lengkap enggak gua nggak lengkap tapi kalau aku elektriknya gua vendor banget sih sebenarnya dan telemen banget strato ada gua ada tergantung tuh dia strato 1 102 103 Oh strata ya oh ya eh satu ya gitu jadi eh apa ya Hai jalan-jalan kita nggak jangan terlalu membataskan juga mesin meh brand-brand tersebut itu intinya sih satu pesan gua yang mau pesen sama lu main alat musik itu bagaimana dari diri lu sendiri sih jadi alat musik yang ada sama lu mau mau harga 1 juta mau harga 100 juta kalau ini lu ini lu nggak bener ya nyampainya nggak bener ini segitu ini hanya sebagai media doang oke satu pesan gua lagi terus berkarya mau jatuh oke gua 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 ini kursinya nggak bersama ya Jadi tolong nanti dipikirkan ya gue jadi lupa nih karena habis ginjokodok jadi pesan gua satu terus berkarya masalah hasil bukan urusan lu ya dan kebetulan gak ada hubungannya sih sebenernya ya, gue gak ganteng banget sih tapi gue menarik sih oke oh iya, satu lagi ya bagi yang belum subscribe ya subscribe nah, caranya gimana nih? nah kan lo lagi nonton nih ada layar tuh, bawahnya tulisan subscribe pencet, pencet, lo nyalain kalian mengani jadi kalau gue ada upload apapun lo bakalan tau oke, see you, bye jangan lupa, assalamualaikum PERMANEN asik gak tuh